Angga pertamanya sudah dibiasa Create project dulu Kita kasih nama projectnya Misalnya tadi kita mau bikin yang pertama Yang bikin aplikasi yang Kalau gambarnya di klik Dia mengeluarkan suara Ini kucing Time-nya bisa dipilih Mau light atau dark boleh Minimumnya biasa 4 Package name-nya kita kasih Com.cucing Ini sesuaikan dengan aplikasi yang nanti kita buat Com.cucing Primary color-nya bisa diganti Terserah kalian Mau warna hijau boleh Disapp ke sini hijau Salah dark-nya juga berarti hijau yang Terima kasih Selamat menikmati Lanjut ya Tadi ini terserah mau dipilih Warnanya bebas Oke terus di klik finish Nah misalnya gini ya Screennya udah Nah ini kalian tinggal ganti aja Untuk tulisan screen ini Menggantinya kan di sebelah sini ya Titlenya disini Nah ini bisa di klik statusnya Boleh diaktifin atau tidak So status bar-nya boleh Option menu-nya yang sebelah sini ya Kalau nggak mau diaktifin juga boleh Jadi terserah kalian ya Untuk screen ini Nah lalu apa yang diperlukan Selain ini apa yang diperlukan Yang diperlukan itu Kita cek Ya Yang kita perlukan itu Pertama adalah Tombol ya Tombol label Jadi Jadi sebenarnya tadi gambar tadi itu adalah Tombol ya Button Nah kita geser ini Button ya kan Nah buttonnya ini kita geser Ini jadi satu Satu bikin button dulu Lalu kita kasih label di bawahnya Ya labelnya itu berarti yang tulisan tadi itu Sama kita kasih sound Soundnya itu ada di Media Sound media Kita tambahin Ya Oke Jadi ada text Ada label Ada button Ada label Ada sound Nah untuk button satunya Button satunya Kita Ya Kita kasih Background color-nya Udah Ini aja Sesaikan dengan ini Fontnya juga sama Ya kan Nah Hate dan width-nya Bisa kita Automatic Fill parent juga boleh Misalnya Kalau mau dibikin Apa Wid-nya ya Lebarnya bisa Fill parent juga boleh Nah tapi tergantung dari Image-nya nanti Itu Image-nya kita ambil dulu Misalnya kita Jadi mau ngambil Mau ngambil Suara Selain Kucing Kenapa Tapi Kucing Nah kita ambil Gambar kucing ya Boleh gambar kucingnya Misalnya Ngambilnya yang ini nih Nah ini Yang udah hitung Ini di Kita simpan ya Set image Set image S Kita taruh dulu di Programing ini ya Kucing Kucing Kita taruh di satu folder dulu ya Nah ini gambar Gambar kucing Sudah dapat Tinggal kita cari suara kucing ya Nah kita bisa search di Mana Di Google Boleh terserah Kalian mau ambil suara kucing Ini suara kucingnya apa Ini suara kucing ya Boleh nih Ini suara kucing ya Oke ini sudah di download Ya sedikit Nah Habis Suara kucing tadi Jangan lupa kita taruh di folder Yang sama ya Supaya Mudah mencari Suara kucing Nah Sekarang Kita mulai setting nih Dari dua tadi Sudah diambil Image-nya ini kita klik Upload file Lalu kita Upload aset ya Kita klik dulu sini Kita klik dulu Atau kita drag Atau kita ambil Disini Contohnya disini Programing tadi Ditaruh disini Kucing Oke Dia lagi nge-upload Seperti ini Nah gambarnya udah muncul Seperti ini kucingnya Upload lagi yang MP3 Nah jadi dua ya Ada dua Jadi MP3 Sama Suara kucing Nah ini ya tuh Sama Gambar Kucing Oke Ini udah masuk ke aset semua Jadi image-nya tinggal kita pilih ya Kita pilih kucing jpg Nah dia akan keluar Nah Tulisannya boleh dihilangkan Ya Karena text-nya gak perlu ya Seperti ini Nah Seperti ini kan Shape-nya bisa diganti Rounded juga boleh ya Kalau mau nanti Jadi kayak rounded gitu ya Atau default-nya juga Dia menyesuaikan dengan Apa Gambarnya ya Oke Nah untuk screen orientation-nya Button-nya disini ya Text-nya Shape-nya Rounded boleh Default juga boleh Terus ini text-nya kosongin ya Center Text-nya Nah ini udah selesai nih Hanya untuk gambar saja ya Untuk gambarnya saja Nah terus Untuk label-nya Label-nya Label yang bawah ya Ini yang bawah Nah kita Kita bisa Ganti Sesuaikan Misalnya font-nya mau diganti 30 boleh Ya Di bold Nah seperti ini kayak gini ya Background color-nya juga diganti Misalnya warna biru nih Boleh Background color-nya mau diganti Warna biru Nggak 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 Di Click Table Di Click Table Background Colour-nya Kita Ganti Dengan warna Biru Seperti Ini Bisa Nggak Mudah Pilih Yang Ada Set Nah Tuh Ya Kelihatan ya Italic boleh Di bold juga boleh Sesuaikan dengan keinginan kalian Font-nya kasih 30 ya Nah untuk ini bisa kita ganti Ini sesuaikan Mau Font-nya mau robotin Awesome Dan sebagainya Ini bisa ya kita ganti Nah untuk width-nya dikasih Fairfairan aja Supaya dia Menyesuaikan dengan gambar Tadi kan dia kita pakai Fairfairan-nya Terus tulisannya adalah Nah dia akan Menyesuaikan Alignment-nya bisa ditaruh di center Text color-nya bisa diganti Jadi warna putih Boleh Warna putih ya Bukan warna Bening Nah seperti ini Nah height-nya juga bisa diganti Misalnya mau 10% Kita cek 10% itu nanti Nah keluarganya Atau misalnya 100 PX Nah dia nanti Menyesuaikan Lebarnya Menyesuaikan Next color-nya sudah Ininya sudah Ya Next color-nya tadi putih ya Atau misalnya Kalau nggak berarti Hijau lah Ya hijau Atau kuning Kuning juga boleh Ini yang diset Nah tuh Klik gambar kucing Ini sudah tulisan Sudah Sekarang tinggal sound-nya ya Nah sound-nya tinggal kita ganti Dengan Suara kucing Nah suara kucing Yang ada di source tadi Nah untuk interval-nya Kita ambil yang 500 Kita ambil yang 500 Oke Nah terus Udah jadi Udah Ini udah jadi Nah tinggal kita kasih blocking ya Blocking-nya Kita ambil control ya Nah kita kasih control-nya Yaitu When Apa Button ya Nah When button di klik Gitu Jadi when button klik Do Gitu ya When button klik Do Do apa Nah kita ambil sound Play Atau call Sound play Nah Nah sound-nya kita ganti Dengan sound 1 Sound 1 itu berada disini tadi Nih source-nya ini Ya sound 1 itu ini Namanya sound 1 ya Makanya Ininya cukup Ini doang When button 1 klik Do Call Nah Mau ditambahin lagi Boleh Misalnya mau ditambahin Tombol untuk exit Boleh silahkan Ini bisa ditambahin Di bawahnya lagi Sini Untuk tombol Untuk exit Bisa Ya Tombolnya Lebarnya Dibikin Dibikin Misalnya Yang kedua Default-nya Ini Roboto Misalnya Atau Awesome lagi Nah Gak usah dikasih image Kita kasih rounded Untuk bulat Text-nya Kita tulis Adalah Exit Scalor-nya Kalau mau di Vote Boleh Kita like Juga boleh Tapi Kita kasih 20 Yang button 2 Diklik Ya Nanti akan Kalau button 2 Diklik Kita kasih Control lagi When button 2 When button 2 Klik Do Kita end Endnya berarti Disini adalah Close screen To close Application Berarti ada Dua 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 blocking Dua blocking Untuk button 1 Nah Seperti ini Ini udah jadi Sudah Kita coba Save dulu ya Project-nya Kita save dulu Lalu kita Export APK-nya Yang Untuk jadi APK Nanti kita Coba Di Emulator Assalamualaikum Assalamualaikum Maaf Maaf Saya telah Ya Gak 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 Yang sudah Hadir Diketikan Namanya Di kolom chat Biar Bapak Gak Sambil Absen Kayaknya Pak Pak topiknya Lagi sakit Jadinya Gak Gak Bisa Ikut Oke Kita coba Ini tadi Yang kita Udah Coba Kita close Kita install Dulu disini Nah Kucing Install Kucing Ini udah kucing Kucing ini Menyesuaikan Dengan nama Aplikasinya Tadi Kalau ikonnya Mau diganti Juga bisa Contohnya Tuh Jadi gepeng Jadi gepeng Sudah keluar kan Suaranya kan Kalau di klik Gambarnya Suara Kucing keluar Oke Kalau kita klik Apps Dia akan Close Aplikasinya Jadi kita gak perlu Klik lagi Nah Berarti tadi ada yang Salah Yang salah dimana Kita Share Ke Kodula lagi Ini Lebarnya Ternyata Apa Hate nya Hate nya Kita kasih Automatic Ternyata Gak ini Kita kasih 100% Begini jadinya Kita kasih 85% Tidak ada Untuk Tulisan Ke bawah Berarti kita Kasih 70% Oke nanti Jadinya Seperti apa Kita ekspor Dulu Kita ekspor Dulu Kita download Lagi Kita Cek Emulator nya Tadi Kita Anin Install Dulu Belum ini Belum Bapas Emulator nya Sudah dihapus Tadi Oh iya Sudah Sudah Ke Export Kita Ganti Dulu Ininya Kita Bisa Ganti Di setting Ini Aplikasi Name Complication Name nya Bisa Bisa Icon Bisa Kita Ganti Dengan Icon Kucing nya Boleh Ya Gimana ada Pertanyaan Apa Suara Kucing nya Dapat Dari Mana Download 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 Di google MP3 Ini temanya Sudah Tadi Kayak Gini Sudah Kita Bikin Hijau Sama Kuning Warnanya Publishing nya Tadi Menyesuaikan Dengan Ini Oke Yang penting General Tadi App name nya Menyesuaikan Dengan Yang mau Kita Install Tadi Icon nya Juga Sesuaikan Dengan Yang ada Di Asset Spread Screen nya Kalau mau Ada Boleh Kalau Nggak ada Di Uncheck Aja Di Sini Apaya Dia Nggak Pakai Spread Screen Ini Kita Save Project nya Kita Export Lagi APK nya Berarti Tadi Sudah Ada Beberapa APK Oke Kita Tunggu Mana Klik Oh Ini Kita Download APK Nah Sekarang Kita Share Ke Playernya Ini Kita Masuk Supplier Kita Klik Tambah APK Nah Ini Kucing Tadi Yang Sudah Kita Download Sudah Pakai Icon nya Si Kucing Lalu Namanya Juga Sudah Ganti Kucing Kalau Kita Klik Nah Ini Lumayan Kelihatan Oh Ininya Yang Nggak Kelihatan Kalau Kita Ganti Posisinya Gini Kelihatan Posisinya Lebar Nah Kalau Diklik Gambar Kucing Bunyi Nah Klik Gambar Kucing Tuh Bunyi Tuh Bunyi Tuh Makin banyak kliknya Suara kucingnya Makin banyak Ya Tuh Jadi banyak Namanya Overlapping Overlapping Suara Ya Kalau Untuk Selesai Aplikasinya Kita Eh Ini Suaranya Nggak Kedengeran Ya Oh 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 Ser Ser Nggak Sama Suara Tuh 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 Banyak Suara kucingnya Ya Aduh Kucingku Kalau Sudah Kalau Kita Selesai Klik Exit Sudah 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 Bisa Kita Dapat Aplikasinya Nah Kalau Kalian Mau Yang Sudah Dibuat Sama Kalian Mau Dicoba Sama Orang Lain Ini Bisa Dieksport Ya Projeknya Bisa Dieksport Yaitu Dengan Cara Export Selected Screen To My Computer Ya Ini Kalau Pakai Screen Disini Ada Screen Satu Ini Bisa Projeknya Bisa Dieksport Screen Karena Cuman Satu Berarti Dia Ngexport Satu Screen Itu Nanti Yang Dikirimin File AIS Yang Dikirimin Untuk Bisa Dicoba Sama Kalian Oke Veris Sudah Buat Nah Sip Ya Kita Coba Cek Kucing Veris Fotonya Boleh Beda Beda Kok Maksudnya Nggak Harus Nggak Harus Sama Kita Coba Cek Tadi Yang Sudah Oke Sampai Sini Ada Pertanyaan Untuk Yang Kucing Sebelum Kita Ubah Ke Yang Kedua Ini Yang Kedua Lebih Menarik Lagi Namanya Mule 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 Gambarnya Ini Mule Oke Ada pertanyaan Nggak ada Semakin besar Aset Yang ada Disini Maka Aplikasinya Nanti Hasilnya Jadinya Besar Nah Ini Sekitar 2 Meg Nggak Nampai 2 Kilo Byte AIS Nya APK Nya Itu Tadi Berapa APK Nya Kurang Lebih Sebentar Kita Cek APK Nya Tadi Sekitar 5 Mega 5,8 Mega Itu APK Yang Tadi Sikut Ini Aplikas Sikut Kenapa Karena Isinya Cuma Suara Sama Gambar Gambar Kutin Dan Suaranya Ini Ini Kalau Otomatik Malah Ini Malah Celek Jadinya 75 75 75 Tadi Ke Oke Punyanya Feris Baru Bapak Coba Ini Baru Coba Cek Kita Coba Di New Player Nya Di Player Nya Kita Coba Tambahkan Apps Nya Di Instal File Kenapa File Tidak Compatible Perisnya Sudah bisa Sudah bisa belum? Bisa 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 Terus APK Incompatible Apa Apa Ada Lagi Yang Lain Coba Yang Mau Share APK Nya File Nya Di Bapak Udah Nanti Oke Selain Feris Baik Nah Kita Coba Yang Satu Lagi Kita Buat Yang Satu Lagi Yang Satu Lagi Ini Namanya Ini Namanya Mule Mule Mas Mule Miss Apa Apa Yang Perlu Kita Ambil Untuk Mulai Gambarnya Aja Gambar Karakter Kita Bisa Cari Gambar Karakter Tapi Carinya PNG Kita Buat Cari Karakter Yang Ada Yang Lagi Kita Buat Lagi Kita Buat Kucing Lagi Bapak Mau Bikin Kucing Lagi Biasa Kita Buat Satu Asetnya Yang Kita Perlu Adalah Tadi Gambar Karakter Kucing PNG Kecil Saja Gak Usah Besar Besar Karena Nanti Dia Akan Lari Lari PNG Cari Yang PNG Ya Mungkin Bisa Ambil Semua PNG Jadi Kucing Carinya Agak Kecil Bisa Kalau Lari Lari Gratis Dan Gratis Harus Pakai E-mail Kecil 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 Dah Kita Download Satu Ya Sekarang Kita Upload Ke Sini Klik Upload Oke Wah Gak Boleh Berarti Harus Dirin Yang Dulu Terima Kita Rinem Dulu Tadi Kucing Tadi Kita Kasih Rinem Kecil 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 Yang Yang Kita Perlukan Asetnya Cuma Satu Gambar Itu Doang Nah Tapi Kita Nanti Ada Beberapa Yang Perlu Kita Masukkan Ke Yang Pertama Adalah Canvas Kita Perlu Canvas Canvas Itu ada Dimana Canvas Itu Kalau Kalian Nggak Nggak Nemu Bisa Diklik Di Bagian Search Ini Terus Klik Canvas Nah Ditinggal Di Drag Kesini Oke Sudah Ada Canvas Nih Ada Canvas Satu Canvas Nah Canvas Habis Canvas Perlu Apa Selain Canvas Selain Canvas Kita Buat Kita Cari Yang Namanya Mule Mule Itu Adanya Di Oh Mule Mule Itu Kan Nama Karakernya Ini Namanya Yang Ya Ini kita Kasih Nama Namanya Boleh Tapi Dia Namanya Dia Di Di Media Image Sprite Ada Di Ada Di Ada Di Palette Ini ada Di Palette Di Drawing Animation Image Image Ditaruh Di Bawahnya Di Dalamnya Si Canvas Jadi Ntar Ini Ada Image Sprite Di Dalamnya Sini Di Dalamnya Si Canvas Ada Canvas Ada Image Yang Kedua Lalu Kita Perlu Label Kita Perlu Label Lalu Ada Button Ada button Reset Tadi Terus Ada Suara 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 itu Tadi ada di Media Sound Sound 1 Lalu ada Timer Timer itu buat apa Timernya itu Nanti Dia bergerak Coba Tolong Dicari Timer Adanya Di Sensor Sensor Clock Oke Nah itu Yang diperlukan Ada Beberapa Yang Kita Perlukan Tadi Canvas Ada Image Sprite Ada Label Ada Button Ada Sound Sama Clock Oke Kita mulai setting Satu-satu Untuk Screennya Boleh Kalian Ganti Tulisan-tulisannya Boleh Screennya Diganti Pengennya Nggak ada Atasnya Nggak ada Status Bar-nya Boleh Terus Titlenya Disini Adalah Masih Kucing Terus Title bar-nya Boleh Menyesuaikan Yang ada Mau ganti Dengan Dengan font Yang berbeda Boleh Seperti ya Ini Screennya Kalau screennya Nggak ada Yang diatur-atur Hanya Ini Yang penting Ini Diklik Scroll Able Supaya Nanti Kalau Bergerak-gerak Bisa Menyesuaikan Oke Ini Untuk Screen 1 Untuk Canvasnya Oke Untuk Canvasnya Ini Kita Ganti Dengan Apa Namanya Fontnya Tetap Defaultnya Nah Widthnya Aja Hate Dan Widthnya Aja Ini Boleh Boleh Kita Sesuaikan Lebarnya Misalnya Lebarnya Mau pakai Peel parent Terus Hate-nya Pakai 300 PX Boleh 300 PX Berarti dia Kalau Layar itu 300 Berarti dibagi Dibagi 3 Fotonya Ada disini Di Asset Manager Asset Manager Ya Diklik Sini Upload Asset Nah Ini Canvasnya Itu Yang Disetting Adalah Hate Sama Way Terus Line-nya Tetap Kasih 2 Pain Colour Tetap Alignment Kita Kasih Sebelah Kiri Atau Center Tidak Apakah Di Tengah Aplikasi Itu Tidak Apakah Oke Untuk Advanced Properties Tidak Usah Kita Nambah Font Di Sana Oke Ini Kita Rename Namanya Jadi My Canvas Di Dalam Sini Tinggal Ditaruh Aja Di Tengah Tengah Tadi Image Spritenya Di Taruh Di Tengah Sini Tadi Otomatis Kalau Misalnya Dia Di Luar Gini Dia Sudah Otomatis Pasti Di Dalam Canvas Image Spritenya Taruh Disini Jadi Udah Nah Untuk Ini Untuk Image Spritenya Hate Sama Weight Kita Cek Ini Kita Intervalnya Kita Ganti 500 Supaya Nanti Dia Bergerak Sesuai Itu Terus Kita Kasih Picture Kucing Nah Kan Kebedian Ya Kebedian Pak Ya Ganti Sesuaikan Dengan Ini Misalnya 100 Sekali Satu Nah Dia Kan Misalnya Ya Rotatenya Kasih Terus Kita Taruh Di Tengah Tengah Dulu Misalnya OX 125 Mali Supaya Dia Ketengah Supaya Kelihatan Di Tengah Nah Gitu Ya Ini 100 100 Kalau Misalkan Kurang Kecil 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 50 50 50 50 50 Oh Kecilan 50 100 X 75 Nah Sudah Ya Nanti Tetap Begini Nah Di Sini Sudah Ini Kotaknya Ini Kotak Klik Ya Jadi Kalau Emang Misalnya Kok Kecutian Nih Yaudah Kamu Kalian Nyesuaikan Aja Tapi Jangan Sampai Ilang Kayak Gini Karena Dia Ada Batasan Jadi 70 Kali 70 Nah Udah Segini Ya Ganti Rotate Visible Ada Ini Udah Ini Boleh Diganti Di Rename Namanya Kucing Tadi Moleh Tadi Mas Sekarang Kucing Oke Sekarang Label Yang bawah Itu Untuk Score Label Untuk Score Jadi Disini Kita Ganti Namanya Score 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 Label Score 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 Apa Yang Perlu Kita Setting Nih Nggak Ada Cuman Yang Penting Text Text Kita Ganti Dengan Strip Strip Blum Sebelum Ada Isinya Kan Kita Strip Strip Blum Nanti Dia Menyesuaikan Font Size Boleh Ditambahin 20 Boleh Supaya Kelihatan Nanti Font Size Boleh Diganti Sesuai Kalian Mau Apa Nah Berikutnya Reset Button Ini Button Kita Ganti Jadi Reset Ya Artinya Tetap Kebisahan Tentu Reset Biar Kita Tahu Namanya Oh Ini Tombol Ini Tombol Reset Nah Ini Diganti Ganti Conses 18 Pakai Awesome Hate Hate Wight Bisa 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 Di Rounded Juga Nah Ini Tinggal Kasih Reset Nanti Nanti Tombol In Diklik Skor Labelnya Kalau Mau Ditaruh Di Tengah Juga Boleh Di Center Teks Align Di Sini Di Senter Wight 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 Di Teks Di Tengah Posisinya Selalu Di Bawah Kanvas Nah Untuk Noise Untuk Sound Sound Ini Kita Boleh Ditambah Boleh Enggak Boleh Tambah Boleh Enggak Jadi Kalau Misalnya Mau Tadi Pakai Suara Kucing Lagi Boleh Dimasukkan Lagi Suara Kucing Ke Sini Sini Sampai Masuk Ke Aset Nanti Disource Tinggal Ganti Suara Kucing Oke Jadi Sound Ini Kita Ganti Dengan Noise Yang Terakhir Timer Ini Kita Ganti Timer Timer Clock Kita Ganti Dengan Timer Timernya Interpol 500 Kenapa Menyesuaikan Dengan Yang Normal Timer Kita Pakai Blocking Oke Sampai Sini Ada Pertanyaan Kalau Tidak Ada Kita Ke Blocking Kita Ke Blocking Kita Ke Blocking Kita Mulai Set Apa Yang Mau Kita Pakai Yang Pertama Kita Kasih Initial Global Dulu Variable Kita Ambil Initial Global Kita Kasih Skor 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 Jadi Berapa Jadi 0 Kita Kasih Di sini Math 0 Pertama Kita Kasih Skor 0 Initial Sacing Global Skor 0 Oke Yang Kedua Kita Set Si Mall Kucing Tadi Kita Kasih To Do To Itu Ada Di Sini Warna Biru Oh Warnanya Umu Prosedur Nah To Do Proses Kita Ambil To Proses Tapi Kita Kasih Nama Move Move Kucing Apa Yang Dilakukan Kita Set Disitu Kita Kasih Kalau Dia Set 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 Si Kucing Tadi Nah Ini Kita Set Kucing Dimana X-nya Kita Cari Kita Set Kucing Ini Kita Set Kucing Set Kucing X-nya Jadi Apa Gitu Ya Ini Bisa Ditambahin Lagi Juga Kita Duplicate X Dan Y-nya Jadi Set Kucing Y-nya Kemana Gitu Ini Oh Belum Selesai Nah Kita Kasih Apa Kita Kasih Random Ya Kita Kasih Random Random Ada Dimana Random Gimana Kamu Random Nah Ini Kita Kasih Random Tapi Yang Dalamnya Ada Ambilin Yang Kali Oke Kita Kasih Random 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 Fraction Random Itu Ada Dimana Ada Yang Tahu Random Dimana Untuk Nyari Itunya Selain Prosedur Jadi Ada Namanya Random 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 Itu Adanya Di Kita Ambil Random Dia Warnanya Biru Ada Yang Tahu Dimana Random Berada Ada Kita Tambahin Yang 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 Pengurangan Kita Siapkan Dulu Kita Ambil Untuk Canvas Kita My Canvas Ini Kita Kasih Yang My Canvas My Canvas With Nya With 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 Ya Dikurangi Dengan Si Kucing Tadi Si Kucing Jadi Kita Lakukan Pengurangan Pengurangan Dari Si Canvas Lebarnya Canvas Dikurangi Dengan Lebarnya Nanti Si Kucing Jadi Selain Weight Dan Height Dia Juga Menyesuaikan Jadi Supaya Dia Tidak Keluar Dari Canvas Ini Kita Taruh Di Sini Nah Cuma Di Dalam Sini Kita Duplikat Juga Ya Duplikat Ini Kita Ganti Dengan Sini Nah Ini Harusnya Dikasih Random Fraction Kita Kasih Random Fraction Dimana Random Fraction Itu Belum Ketemu Dari Tadi Kita Coba Ini Bukan Warna Biru Biasa Nah Ini Dia Random Fraction Nah Kenapa Kita Kasih Random Fraction Supaya Supaya Apa Ngacak Ya Posisi Si Kucing Tadi X Y Ngacak Dia Menyesuaikan Dengan X Y Lebar Dan Lebar Dan Tinggi Nah Ini Kita Menyesuaikan Nah Lalu Kita Kasih Tuduh Lagi Kita Kasih Tuduh Lagi Kita Kasih Tuduh Lagi Tuduh Prosedur Lagi Ini Kita Ganti Dengan Update Score Update Score Tadi Kalau Di Update Score Bisa Kita Set Kita Set Punya Kucing Yang Punya Kucing Tapi Punya Score Label Set Score Label Sets Score Label Nya Text Nya Jadi Ya kan Kita Kasih Tulisan Kita Joinkan Score Itu berarti Munculnya Adalah Tulisan Score Berapa Gitu Ya Sama Get Global Variable Nambil Gitu Global Global Skor Nambil Dari Sini Tadinya Kalau Nol Nanti Akan Melisim Skor Nol Atau Skor Berapa Skor Berapa Menyesuaikan Skor Label Oke Ini Tuduh Yang Pertama Nah Terus Kalau Misalnya Ada Ada Beberapa Kemungkinan Tadi Kalau Kalau Misalnya Si Mole Tadi Si Kucing Tadi Kucing Tadi Ada Beberapa Pilihan Kalau Dia Diklik Kita Berarti Ngambilnya When Kucing Touch To Apa Kita Set Dulu Tadi Set Global To Variable Kita Set Global Score To Kita Ambil Global Score Kita Tambah Kita Tambah Yang Mat Tadi Yang Ditambah Nah Apa Yang Ditambah Global Score Ini Tambah Satu Satu Tadi Mat Setiap Kali Kena Klik Kucing Kena Klik Maka Tambah Satu Terus Noise Tadi Bisa Kita Kita Bisa Setting Habis itu Ada Suara Berapa Milih Detik Boleh Kita Ambil Tadi Berapa Milih Detik Kita Kasih Kita 100 Milih Detik Lalu Kita Update Tadi Call lagi Update Score Sama Langsung Kita Ke Update Kita Kasih Prosedur Call Ada Call Update Score Sama Kita Call Move Kucing Kenapa Kita Kesini Karena Dia Nanti Dia Pindah Terus Jadi Kalaupun Dia Udah Diklik Tetap Dia Berpindah Tetap Dipanggil Yang Sudah Update Noise Noise Vibratenya Itu Di Dimana Namanya Call Noise Vibrate Oh Noise Di Noise Oke Terima kasih Vibrate Milih Sekund Sekarang Kita tinggal Ngambil Yang Timer Timernya Kita Call Kita Kasih Call Move Kucing Tadi Ini Move Kucing Jadi Kalau Timernya Jalan Tetap Yang Diambil Move Kucing Sama Terakhir Reset Button When Reset Button Duk Klik Set Global Tadi Set Global Kita Kasih Set Global To 0 Set Global Score To 0 Sama Kita Call Update Score Jadi Kita Cuman Call Call Aja Update Score Oke Simple Ya Blocking Nya Blocking Nggak Banyak Belum Kena Blocking Nggak Coding Nya Global Nya Sudah Move Nya Sudah Update Score Ini Berarti Kita Tinggal Update Score Ska Score Label Ditambahin Sesuai Dengan Global Score Tadi Global Score Tadi Ada yang Ditambahin 1 Ada yang Kembali Ke 0 Nggak Nah Sudah Jangan Lupa Kita Save Dulu Kita Coba Export APK Nya Oh iya, tadi belum ini Oh, udah join dulu Harus kita ganti ininya ya Iconnya ya Gapapa disini Nah, ini si Agli juga udah jadi Kucing ya tadi Kucing Agli Oke, kita download APK-nya Kucing lagi ya Kita set di menu Kita pilih yang lebar dulu Plus APK-nya Kucing lagi kita start Nah, oke, kucingnya bergerak Kalau keklik sama kita Nah, dapet skor 1 bener ya Nah, 2 3, 4, 5 Tuh, bisa ya, nambah ya Ya, nambah 6 7, aduh, kucingnya lari-larian nih Tuh, kucingnya lari-larian Ya, karena kan random tadi ya Pindahnya juga Semaunya dia, tuh, random Kita kasih random tadi Dan dia tidak akan melebihi dari kotak tadi Kalau kita reset Skornya aja yang hilang Balik ke 0 Tapi, si kucingnya tetap berjalan Nggak berhenti Nah, ini yang belum adalah Tombol quit ya Tombol close application ya Nah, ini belum ada Oke, nanti kita lengkapin dulu Oke, sampai sini ada pertanyaan Kita kembali ke kodularnya Boleh ditambahin ini Reset button-nya bisa ditambahin lagi ya Kita tambahin lagi Button Di bawahnya sini boleh Nanti dengan close Atau exit button Boleh ada yang mau bertanya Atau Ini sesuatu apa sesuanya 18 font awesome Ya, build parent Combed Biasanya adalah Oke-nya Kita ambil When exit button Klik Ya Do apa Close application Kita kasih kontrolnya Close application Selesai Kita simpan projectnya Kita ganti Ini app name-nya King Icon-nya Karena Isinya Kucing-nya Tadi yang gitu Ya, nggak apa-apa lah Coba tambahin Tapi beda namanya Reset button-nya Biarkan Boleh Amin-nya Light Tem Itu nih Oke Kalau sudah Baru disimpan Dan diekspor Ke APK lagi Kucing lagi Oke, sebelum sini ada pertanyaan Tidak ada ya Bisa ya berarti Lebih mudah Kalau untuk Dukung kayak gini Asal sudah tahu Blocking-nya tadi Nah Misalnya kalian punya Scratch ya Nah, Scratch itu sebenarnya sama Jadi Kalau kalian punya game Di Scratch Itu nanti kita tinggal Embed saja di aplikasi Dia langsung jadi Jadi APK Gitu ya Jadi APK Dan bisa langsung Ditampilkan Karena Itu Dia Link Ngelink gitu ya Ini semua Aplikasi Scratch itu Bisa langsung Dimainkan Di dalam Aplikasi Yang kita buat Menggunakan Code Dular Kita download dulu Coba Apk-nya Ini beberapa Asik tertarik ya Masih Container Oke Kucing lagi Oke Sekarang Di-share Ke Player-nya Terus Ini lagi Nah Sudah ganti ya Ini kucing laginya Sudah ganti Nah Oke Kalau di-click Kena Kena si kucing ya Kucingnya kena Kita diem aja Sebenarnya Dia bisa jadi Nyamperin Bisa jadi Nyamperin Dapat ya 3, 4, 5, 6, 6, Kalau di-sendiri Set yang kembali kenal Kalau exit Dia keluar Oke Lengkap Sudah dapat Dua aplikasi Ya tadi Sama ya Dengan yang ini ya Oke Sampai sini ada pertanyaan Gak ada Bisa ya Oke Untuk AIS-nya Sebentar Bapak Export dulu Oke Oke AIS-nya sudah Bapak Kirim juga Nah Ya yang pertama Ketinggalan Udah ada itu Kucing Yang AIS-nya Sudah ada Kucing screen 1 Udah di-share Pertama tadi Kucing doang ya Kalau mau Kalau mau hasilnya Bapak Share yang di Simulator Nah yang pertama Kalau di-klik Dia bunyi Kalau di-klik Exit Dia keluar Kalau ini Games ya Nah Klik-klik Lebih suruh yang ini Lebih suruh yang ini ya Karena dia gerak Tapi temanya sama Temanya kucing Yang satu ditangkep Yang satu di-klik Dia bunyi Yang satu ditangkep Boleh gak monyet Boleh Terserah Sesuaikan dengan temanya Kalau yang itu Atau buku Boleh Buku Dia kan lari-lari Mana-mana buku Tergantung gambarnya Yang penting PNG ya PNG supaya Kelihatan Dia Transparant Oke Sampai sini Ada pertanyaan Nah anak Tidak ada Tidak ada ya Oke Baik Kita ketemu lagi Nanti Minggu depan ya Di hari Rabu Minggu depan Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih